Kami akan fokus menunaikan semua janjinya. Akan kursus ke depan. Ini tadi hanya contoh saja. Nah sekarang persoalannya, bagaimana nanti masyarakat? Masyarakat nantinya akan menilai dengan pengalaman. Karena gubernurnya berencana untuk menjalankan tugasnya sampai tuntas. Karena itu gubernur tidak perlu mengambil satu kasus dibesar-besarkan. Dilakukan di semua tempat. Yang sering kita hadapi di Jakarta ini adalah seperti ini, Bang. Ini air putih, ini air putih. Tapi, ketika saya mengatakan ini adalah air putih. Dan lalu ada 20 orang di ruangan ini. Yang semuanya bersepakat mengatakan ini adalah air soda. Dan 20 orang itu pegang mikrofon, Bang. Maka semua orang akan menganggap ini adalah air soda. Maka cara saya menjawab, bukan dengan memegang mikrofon satu lagi. Saya menjawab, beri saya waktu. Nanti akan tunjukkan bahwa ini adalah air putih dan bukan air soda. Itu situasinya dalam di Jakarta. Jadi antara apa yang kita kerjakan, dengan apa yang diramaikan, seringkali berbeda. Cita-citanya sih bagus. Tapi dia nggak mengukur kemampuan warga DKI yang menjadi sasaran programnya itu. Dan Anies menciptakan mimpi. Bukan supaya orang itu bisa mendapatkan mimpinya. Tapi supaya orang itu mimpi terus. Mending mimpi daripada harus menghadapi kenyataan baik itu. Sebut karena sayang, Denny Sirger minta Anies mundur jadi gubernur. Nggak pantas. Karena yang bicara soal guli itu lebih baik sebanyak sosial media. Seringkali yang menjadi kepentingan masyarakat paling mendasar, paling penting justru tidak menjadi perhatian di sosial media. Saya beri contoh. Biaya hidup di Jakarta adalah urusan yang paling mendasar. Warga Jakarta kalau disurvey, apa nomor satu? Nomor satu mereka akan menceritakan masalah kesehatan. Nomor dua adalah biaya hidup. Bang Garni, saya boleh sampaikan. DKI Jakarta adalah provinsi terbaik di dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di seluruh Jawa. Dan kita mendapatkan award dari Bank Indonesia untuk pengendalian harga. Ada rumusan kebijakannya. Kita bagi. BUMD, fokus supply. Supaya supply-nya aman. SKPD, dinas, fokus demand. Dia digabung jadi satu. Manajemen itu dilakukan. Lagi-lagi dengan gagasan. Tapi itu semua, Bang Garni, bukan saya sampaikan, bukan untuk dijelaskan dengan kata-kata. Nantinya masyarakat akan merasakan lewat pengalaman. Bukan semata-mata karena aksi komunikasi. Jadi target kami, Bang Garni, Bapak Ibu sekalian, menuntaskan yang sudah ada. Insya Allah kami tuntaskan sebaik-baiknya. Semua yang menjadi janji akan insya Allah kami laksanakan. Dan semua yang menjadi masalah, insya Allah nantinya beri solusi. Tapi saya catat, solusinya sama-sama. Bukan sekedar dari masyarakat. Pegiat media sosial Deniz Seregar menyebut bahwa tujuan kritiknya kepada Anies Baswedan karena sayang. Atas itu, ia berharap Anies mundur dari gubernur. Melansir dari terkini. Mulanya, Deniz Seregar mengatakan bahwa kritik dan fitnah itu jelas berbeda. Deniz Seregar menjelaskan, kritik adalah pertanda sayang sedangkan fitnah itu karena benci. Secara lebih lanjut, ia pun mengaku sayang kepada Anies karena sering mengkritik kebijakannya. Deniz Seregar juga menegaskan ia mengkritik Anies supaya Anies mundur untuk jadi gubernur. Karena menurut Deniz itu tidak pantas. Lebih baik jika Anies menjadi sosok dosen saja. Beberapa netizen pun juga turut memberikan komentar. Akun dengan nama Etiet berkomentar bahwa ia sempat dulu kagum ketika Anies masih menjadi dosen dengan gagasan Indonesia mengajarnya. Tapi ketika Anies terjun ke politik dan menghalalkan cara kotor, nyungsep deh image pinternya. Kemudian dari akun Adin juga memberikan komentar. Jadi ini ceritanya kamu sayang tau dengan Anies. Awas ntar kalau diundang makan malam jangan sendirian datangnya. Kemudian dari akun Adpart B mengungkapkan bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan Deni. Kata akun tersebut, sorry gak setuju bang. Secara esensial bedanya adalah kritik itu ada faktanya sedangkan fitnah gak ada. Soal dasarnya sayang atau benci itu urusan lain lagi. Dia juga melanjutkan bahwa dia gak sayang Anies. Karena Anies seorang pembohong. Ngabisin uang rakyat aja tuh kerjanya. Sangat gak layak dijadikan dosen juga. Jika dilihat dan dicermati Anies ini memang tidak pantas dijadikan pemimpin. Karena kerjaannya yang gak bener. Bukannya saya mau gimana-gimana ya. Tapi memang kenyataannya kan memang seperti itu. Anies ini disokong oleh kekuatan yang membawa-bawa agama. Namun sayang mereka menyalahgunakan agama. Sebab lebih banyak digunakan untuk mengintimidasi. Mengancam bahkan mempersekusi pihak lawan. Untuk membenarkan ancaman itu. Mereka bahkan mengutip ayat-ayat dari kitab suci. Sejumlah akunum yang sehari-hari dibalut jubah agama. Ketika itu tanpa risih menciptakan horor dan teror di tengah masyarakat pemilih. Mereka antara lain mengancam tidak akan mengurusi mayat orang dan sana keluarganya. Apabila mereka memilih Ahok dalam pilkade yang panas itu. Itulah mengapa dikatakan bahwa dalam pilkade itu ayat dan mayat dimainkan. Untuk meraih kemenangan. Segala cara dihalalkan meniru komunis. Kini Anies benar-benar hancur lebur dengan sering membuat statement. Yang asbun alias asal bunyi. Setiap kata-kata itu diturukan untuk mengolok-olok. Orang-orang yang mendengarnya pasti tergelak-gelak. Atau minimal tersenyum kejut. Apalagi bahwa dia sendiri tidak bisa membuktikan bahwa air banjir dapat dimasukkan ke tanah. Empat tahun lho doi itu cuma menata kata. Wajar tidak ada pekerjaannya yang benar. Gak usah diperinci lagi. Cita-citanya sih bagus. Tapi dia gak mengukur kemampuan warga DKI yang menjadi sasaran programnya itu. Dan Anies menciptakan mimpi. Bukan supaya orang itu bisa mendapatkan mimpinya. Tapi supaya orang itu mimpi terus. Mending mimpi daripada harus menghadapi kenyataan Pak Aydin. Kita lihat apa yang terjadi saat ini saja. Banjir yang penanganannya tidak semakin baik. Padahal pihaknya sudah dibantu pemerintah pusat dengan proyek-proyek pengendali banjir di luar Jakarta. Namun yang paling fatal adalah soal Formula E. Ada banyak misteri di sini yang membuat Anies mati kutu. Selain Formula E tidak ada manfaatnya sama sekali bagi warga. Uang rakyat yang dihambur-hamburkan ke sana juga sangatlah besar. 500 miliar rupiah lebih. Untuk apa yang disebut sebagai komitmen fee. Bahkan konon sudah digelontorkan sebesar terleunan rupiah. KPK dikabarkan sedang mengusut kasus yang sangat memalukan ini. Harapan kita semoga KPK tidak malu-maluin. Sebab ada banyak hal yang harus diungkap ke publik. Misalnya di negara-negara lain Formula E tidak sampai memakan biaya ratusan miliar rupiah. Paling banter belasan miliar rupiah. Bahkan gratis. Mengapa DKI Jakarta justru membobol ratusan miliar rupiah uang rakyat untuk acara yang tidak manfaat ini? Memangnya uang nenek lu bagaimana? Menurut Anda? Kami akan fokus menunaikan semua janjinya. Akan konsumsi depan. Ini tadi hanya contoh saja. Nah sekarang persoalannya bagaimana nanti masyarakat? Masyarakat nantinya akan menilai dengan pengalaman. Karena gubernurnya berencana untuk menjalankan tugasnya sampai tuntas. Karena itu gubernur tidak perlu mengambil satu kasus dibesar-besarkan. Dilakukan di semua tempat. Yang sering kita hadapi di Jakarta ini adalah seperti ini Bang. Ini air putih. Tapi ketika saya mengatakan ini adalah air putih. Dan lalu ada 20 orang di ruangan ini. Yang semuanya bersepakat mengatakan ini adalah air soda. Dan yang 20 orang itu pegang mikrofon. Maka semua orang akan menganggap ini adalah air soda. Maka cara saya menjawab bukan dengan memegang mikrofon lagi satu lagi. Saya menjawab beri saya waktu. Nanti akan tunjukkan bahwa ini adalah air putih dan bukan air soda. Itu situasi Nenwi Jakarta. Jadi antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang diramaikan seringkali berbeda. Banyak kok yang bisa dikerjakan Anies ketika gak jadi gubernur nanti. Asal jangan jadi presiden. Karena bisa hancur negara ini nanti. Presiden itu selain dia konseptor. Dia juga harus seorang eksekutor yang bisa mewujudkan cita-citanya membangun Indonesia. Kalau Anies paling hanya bisa membangunkan ayam tetangga yang biasanya bangun paling subuh sambil berkokok pencar. Setidaknya dia bisa bangga. Woi ayam akhirnya gue bangun duluan. Udah lah. Jangan dimasukin hati loh Pak Anies, Mas Wedan. Saya sayang kok sama Anda. Buktinya saya sudah bersusah payah memikirkan karir Anda ketika tidak menjabat lagi nanti.